Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sandi NIM 1651-004 Jurusan Teknik Informatika Disini saya akan mempresentasikan Hasil penelitian saya Yang berjudul Perangkat Pembolak Balik Rumput Laut Otomatis Berbasis Mikrocontroller Baik, pertama-tama Saya akan membahas Mengenai tentang latar belakang Penggunaan tenaga manusia Saat melakukan proses pengeringan Dan pembolak balikan rumput laut Yang mengharuskan nelayan banyak Menghabiskan waktu untuk melakukan Pengeringan dan pembolak balikan rumput laut Oleh karena itu Penulis mempunyai ide Untuk membuat suatu alat Yang memudahkan nelayan rumput laut Dalam mengefisiensikan Waktu dan tenaga Hanya untuk melakukan penjemuran Rumput laut Yaitu perangkat Pembolak balik rumput laut Otomatis berbasis Mikrocontroller Kemampuan mikrocontroller adalah dapat melakukan Pempresisan dan pengontrolan alat Yang merupakan Perkembangan teknologi baru Dengan berbagai macam tujuan Salah satu penerapan mikrocontroller Dapat digunakan untuk Mempermudah nelayan Melakukan pengeringan dan Pembolak balikan rumput laut Teknologi saat ini Bukan hal yang mustahil Untuk menciptakan inovasi baru Membuat sistem yang dapat Mengontrol Pembolak balik rumput laut Secara otomatis Salah satunya Dengan cara Membuat perangkat Pembolak balik rumput laut Otomatis Yang dapat dikontrol Dengan menggunakan Sensor suhu dan kelembapan Dengan tipe DHT11 Sensor ini Dapat mengetahui Kelembapan suatu objek Yang dideteksi Sehingga Memudahkan proses Pembolak balik Ke rumput laut Perangkat Pembolak balik Ke rumput laut Otomatis Berbasis mikrocontroller Dibuat guna Untuk mengudahkan Nelayan rumput laut Dalam melakukan Proses pembolak balikan Permasalahan Proses penjemuran Rumput laut Yang masih dilakukan Secara manual Pada saat Melakukan proses Pembolak balikan Yang mengharuskan Nelayan rumput laut Banyak menghabiskan Waktu dan tenaga Kemudian Nelayan rumput laut Harus melakukan Penjemuran Di bawah sinar matahari langsung Selanjutnya Batasan masalah Ada pun batasan masalah Alat ini akan berjalan Apabila sensor Dapat mendeteksi Objek Yang telah ditentukan Kemudian Hanya dapat Alat mendeteksi Rumput laut Dalam keadaan Lembab Atau setengah kering Menggunakan sensor Suhu dan kelembapan Dengan tipe DHT11 Untuk mengetahui Kelembapan objek Yang dideteksi Hanya dapat Melakukan Pembolak balikan Apabila Alat dalam keadaan Berjalan Menggunakan sensor LDR Berfungsi untuk Menghentikan Pergerakan alat Ada pun penjelasan Metode dari penelitian ini Disini saya menggunakan Metode black box Dengan perhitungan Skala liker Pengujian perangkat lunak Dari segi Spesifikasi fungsional Tanpa menguji Desain dan kode program Untuk mengetahui Apakah fungsi Masukan dan keluaran Dari perangkat lunak Sesuai dengan Spesifikasi yang dibutuhkan Pengujian skala liker Merupakan bagian dari Pengujian non fungsional Pengujian skala liker Dilakukan dengan Menyebarkan Questionnaire Yang diberikan Kepada responden Skala liker Dirancang untuk Meyakinkan responden Menjawab Dalam berbagai tingkatan Dari setiap butir Pertanyaan Yang terdapat Pada questionnaire Skala liker Dirancang untuk Meyakinkan responden Menjawab Dalam berbagai tingkatan Dari setiap Pertanyaan Yang terdapat Pada questionnaire Baik Selanjutnya Kita akan Masuk ke Demo alat Baik Disini Saya akan Mendemokan Alat saya Atau proses Kerja alat tersebut Sebelumnya Saya akan Memperkenalkan Komponen utama Dan fungsi Komponen tersebut Di alat ini Terima kasih Simak videonya Terima kasih 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 sensor LDR ya yang dimana LDR1 yang diatas kemudian yang dibawa LDR2 yang bertujuan untuk menghentikan pergerakan alat apabila nilai dari intensitas cahaya itu sendiri lebih besar sama dengan 950 disini saya menggunakan LED sebagai pengganti sinar matahari apabila alat akan diuji di dalam ruangan bisa dilihat teman-teman dan disini juga saya menggunakan motor DC 12V yaitu untuk menggerakkan alat disini juga ada Arduino Uno sebagai microcontroller dan ada modul L298N yang bertujuan untuk mengatur kecepatan motor ada pun disini sebagai komponen tambahan juga disini saya menggunakan LCD I2C ya untuk menampilkan kelembapan ya bisa dilihat teman-teman baik selanjutnya kita akan masuk ke proses kerja alat baik teman-teman disini sebelum kita masuk ke videonya saya mau jelaskan bahwa disini saya memiliki dua video yang dimana video pertama alat di uji di luar rumah dengan menggunakan sinar matahari sedangkan video yang kedua alat di uji di dalam ruangan yang dimana cahaya yang dihasilkan itu melalui LED sebagai pengganti sinar matahari baik disini saya meletakkan rumput laut dalam keadaan lembab ke atas sensor kemudian mengeceknya melalui LCD I2C ada pun disini saya menguji alat saya di luar rumah atau menggunakan sinar matahari langsung alat akan berjalan apabila nilai dari sensor LDR1 lebih besar 950 dan kemudian melakukan proses lagi melalui sensor DHT11 yang dimana jika kelembapannya lebih besar 74 maka alat akan jalan disini masih menunggu proses pengecekan nah jika 74 alat akan berjalan dan berhenti jika LDR2 lebih besar sama dengan 950 baik teman-teman disini proses kerja alat sama saja seperti video sebelumnya yaitu melakukan proses pembolak-balikan rumput laut secara otomatis hanya saja disini saya menguji alat saya di dalam ruangan yang dimana sinar matahari digantikan menggunakan LED untuk mengetahui nilai dari LDR1 dan LDR2 nah jika kelembapan 72 maka alatnya akan berjalan dan berhenti jika nilai dari sensor LDR2 lebih besar 950 nah bisa dilihat teman-teman nah disini kelembapannya turun dan kemudian saya menguji ulang kelembapannya naik dan jika 72 akan berjalan dan melakukan proses pembelak-balikan dan berhenti di LDR2 jika nilai dari sensor LDR2 lebih besar sama dengan 950 dan disini kelembapannya turun bisa dilihat itu saja yang sempat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabilahi tofit walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share komen dan subscribe salam teknik